Halo guys, balik lagi bersama gue dan teman-teman gue siapa Pada kali ini gue ingin memandu untuk pemula untuk pemilihan selektor bintang 6 karakter regular guys Dari semua type ya Nah disini kalau lo yang kebingungan mau pilih siapa aja yang recommended gitu kan Karena takut disalap pilih dan gak berguna untuk di mode mode tertentu guys Oke guys, untuk di bagian pertama disini ada karakter yang udah rekomendasi Gue rekomendasi guys Nah disini masuk ke bagian combat type dulu ya Disini ada War Tiger, Swordmaster, Minerva, Scream, The Thing Terus juga Gorilla Man, Molten Man, terus juga Red Guardian, dan Titannya Nah untuk karakter-karakter ini yang gue sangat rekomendasikan pertama yaitu adalah War Tiger dulu sih Sebenernya gitu Dan kedua Scream Nah alasannya kalau War Tiger itu dia tuh lumayan buat pemula itu tuh lumayan bermanfaat Dia punya recovery, damage-nya juga lumayan ya Tapi juga gak bisa sampai yang mode-mode master gitu Tapi ini lumayan buat ngebantu lo di mode-mode yang emang sekiranya lo itu masih newbie gitu Nah untuk Scream ini dia juga mempunyai damage besar Apalagi kan sekarang kalau misalkan lo newbie itu Dia itu salah satu karakter yang recommended buat ABX di combat villain guys Nah jadinya saran gue adalah lo pilih dulu aja si Scream ini Untuk Swordmaster ini masih berguna banget buat lo yang di ABX itu bisa sampai floor-floor sekitar belasan lah Belasan ataupun lebih dari itu 222 gitu kan Ngebantu banget lah Begitupun juga dengan Minerva Nah ini lumayan banget buat lo di Shadowlands Karena buat pemula itu Shadowlands tuh penting banget ya Apalagi buat first clear reward-nya Nah begitupun juga dengan The Thing ya Nah The Thing ini tuh dia apa namanya Damagenya juga lumayan Apalagi dia tuh punya support juga Support pada dirinya sendiri sih gitu kan Atau Fantastic Alley gitu Dia punya peningkatan attack-nya Nah Gorillaman ini juga sama Damagenya bagus Lumayan banget buat lo Yang emang sekiranya itu mengebantu lo buat di mode-mode newbie gitu ya Nah Red Guardian ini juga dia tanpa uniform Dia apa namanya lumayan bagus sih gitu damagenya Buat dia kebetulan lo lagi di Shadowlands itu Ngebantu banget Apalagi juga di mode-mode ya story Cuman ya story-storynya masih story-story standar gitu Belum kelas-kelas berat Nah Titania ini itu bakalan jadi sepaket buat lo di combat villain guys Jadi kalau sepaket buat si Scream ini Nah jadi kalau misalkan emang sekiranya lo Mau ngejar score buat pemula di ABX Lo bisa jadiin Titania di leader Untuk ABX combat villain guys Nah oke guys kebagian selanjutnya nih Nah guys disini ada speed type Dan yang gue rekomendasikan sama lo Pertama yaitu adalah Spiderman Scarlet Spider Nah ini pertama banget buat pemula emang harus milih dia Bener-bener harus milih dia Karena dia berguna buat PvE maupun PvP di world boss Ultimate apalagi gitu kan Dia bisa one shot technique Walaupun gak gak pakai teknik one shot pun Damagenya sangat bagus Apalagi buat pemula itu di PvP Dia sangat berguna banget gitu Nah terus disini ada Shuri nih Nah Shuri ini tuh sebenernya dia itu karakter buat support Tapi juga kalau misalnya emang buat di Shadowlands Itu juga dia sangat berguna Dia bisa solo Ya kan di Shadowlands Dengan damage yang lumayan Karena dia itu sebenernya karakter support gitu kan Jadi supportnya itu juga dia bisa jadi hitter buat di Shadowlands guys Nah terus Karakter yang punya damage besar Yaitu Scorpion Scorpion ini sekarang itu sangat-sangat direkomendasikan untuk pemula Ya kan Jadinya lu kalau misalkan emang sekiranya Mau buat Apa namanya Speed Villain Itu bisa pakai Scorpion Nah kayak gitu guys Terus juga ada Phantom Max Phantom Max ini juga ngebantu lu buat di Shadowlands Sekali lagi Gue rekomen di Shadowlands Karena emang buat pemula itu Sangat penting Shadowlands rewardnya gitu ya Juga Domino Domino itu Gue pribadi ya Buat di Shadowlands itu bisa sampai Flow-flow 30 ke atas Lo bahkan gue 40 gitu Cuman kan gue kena start cardnya tuh gede gitu kan Dan mungkin kalau lu Cuman bisa sampai Ya 30 ke 30 ke bawah Cuman itu kan ngebantu banget ya Nah begitu pun dengan Coret Coret ini kalau misalkan lu emang sekiranya Nggak di Scorpion Lu bisa pakai Coret buat di ABX Speed Villain guys Nah jadi kayak gitu Yang gue rekomen sekali banget itu Spider-man dulu ya Spider-man dulu Udah gitu Coret Scorpion mungkin Atau lu bisa langsung Shuri gitu Shuri ingat ya Shuri bisa buat support WBU-WBU Terus juga dia bisa support Buat PvP juga sih gitu kan Dia karena penurunan damage juga Untuk Apa namanya tuh Buat Super Villain guys Oke Langsung ke bagian selanjutnya guys Nah guys Disini ada Blast Type Yaitu Cersei Hydro Man Uchloé Mantis Dan juga Phil Coulson Nah disini yang sangat gue rekomendasikan Pertama-tama lu wajib banget Untuk pilih si Cersei Nah kalau misalkan dinanya Shonrojos gimana bang Nah Shonrojos mah gratis Itu sampai bintang 6 Dikasihnya gitu kan Ngapain gue Gue taruh disini Sampai gratis gitu kan Ntar malah jadi gak guna Lu dikasih bintang 6 Jangan malah jadi biometri Sekali gitu kan Nah disini untuk Cersei Jadinya lu emang Apa namanya Butuh banget dia Apalagi dia juga worth banget Buat di WBU Nah keperluan lu di WBU Itu bakalan jadi Apa namanya Termudahkan dengan si Cersei ini Tapi ya maksud gue Sorry motor Gak bakal bisa sampai Stek-stek atas Karena kan juga Apa namanya Itu disesuaikan dengan Card lo guys Nah terus juga Hydro Man Hydro Man ini udah gue coba Untuk di Shadowlands Dia demiknya Gede banget Bahkan gue Maka si Hydro Man ini Di Shadowlands itu Sampai Floor 42 45 Kayak gitu loh Nah untuk low ini Dia sebenernya karakter support Tapi dia bisa juga jadi Heater Ya heater ya Buat Shadowlands mungkin Atau ya Apa namanya Kalau misalkan lu gak ada Buat Blast Villain Mungkin lu bisa pake dia Gitu kan Karena dia itu punya support Buat Peningkatan critical damage Gitu kan Nah untuk main tes ini Untuk pemula Mungkin bisa aja Untuk jadi bahan karakter PvP Gitu kan Buat pemula Karena dia itu punya buff Yang bikin orang Atau musuhnya itu tuh Gak jelas gitu Jadinya Apa namanya Musuhnya malah jadi Puyang sendiri gitu Keder-keder Apa namanya Keder-keder gak jelas Gitu lah Nah untuk Phil Coulson ini Mungkin lu bisa Pilih dia Apa namanya tuh Nanti aja lah gitu Jadi Yang gue rekomisikan dulu Adalah Cersei Apa namanya Chloe Dan juga Hydro Man Nah sisanya Kalau misalkan lu udah ambil Mungkin lu bisa ambil Phil Coulson Sebenernya Phil Coulson itu Dia itu cuman gunanya Banget untuk Disupport aja gitu Dia peningkatan Peningkatan itu Peningkatan damage Untuk Hero Ali gitu Jadinya Jadi gini loh Kalau misalkan lu emang Pilih dulu si Phil Coulson Tapi lu gak ada Heaternya Percuma kan gitu Jadi Apa saran gue Mending lu Ambil hiternya dulu aja Heater tanpa Support pun Masih bisa Heater gitu kan Daripada lu Ngambil hiternya Tapi gak bisa Gak bisa Sorry Maksud gue Daripada lu ngambil Supportnya Tapi gak bisa Heater tuh Disamanya bohong Jadi kayak gitu guys Oke Lanjut ke bagian selanjutnya Nah guys Disini ada Universal type ya Untuk pembahasan terakhir Yaitu Vision Iron Hammer Dr. Voodoo Morgan Levy Dan juga Destroyer Nah Yang gue sangat rekomendasikan Di antara 5 karakter ini Yaitu pertama-tama Vision dulu guys Karena vision ini Sangat berguna Buat lu Pemula Di mode-mode tertentu Atau lu sekiranya Di Apa namanya itu Di pvp Yaitu timeline battle Atau Di sekiranya Di Shardelance Gitu kan Sangat berguna Karena dia itu Punya invisible Terus juga Pertahanan damage Gitu kan Terus juga true damage Sangat bagus Tapi lu harus beli Uniformnya yang minimal Banget Itu Avenger 2 Exo Fultron Dia apa namanya Gak pake kristal Pake gold Cuma 500 ribu doang Dan itu worth it Banget guys Nah terus juga Iron Hammer Nah jadi kedua Sehabis itu Gue sarannya Iron Hammer Nah iron hammer ini Sangat berguna banget Buat lu Di pvp Maupun di pve Gitu Cuma kalau misalkan pvp Gak terlalu Gak terlalu gimana ya Lebih ke condong Ke pvi gitu Ngebantulunya Gitu Karena dia itu Gimana ya Damagenya sangat bagus Buat di shadowlands Gitu kan Apalagi buat abx Lu harus pake dia gitu Abx universal hero Gitu kan Nah dokter vudu ini Dia itu sebenernya Support buff ya Support buff Cuma kalau misalkan Masalah damage Ini masih berguna banget Buat lu Di shadowlands Gitu kan Karakter-karakter kayak ini Semua sebenernya Cuma shadowlands doang Serius Kayak gitu Nah tapi damage nya Sangat bagus sih Terus juga Morgan Levine Nah Morgan Levine ini Apa namanya Second lu pilih Dia itu sebagai Universal Villain Gitu kan Nah jadinya Kalau misalkan Lu sekiranya gak ada Karakter-karakter Buat abx Nah Buat universal villain ya Lu pilih si Morgan Levine Karena emang Lu sangat membutuhkan Si Morgan Levine Buat si abx Buat di abx Gitu ya Nah terus destroyer Destroyer itu sebenernya Biasa banget gitu Apa namanya Performing biasa banget Tapi yang bikin spesialnya Dia ada reflect Buat energy Attack Dan apa namanya Reflect nya itu tuh Sangat signifikan banget Buat musuh gitu Jadinya kalau misalkan Memang sekiranya Buat kebutuhan pvp Lu harus pilih dia Si destroyer ini Buat nge-reflect si Karakter-karakter musuh guys Nah oke guys Mungkin kayak gitu aja Untuk pembahasan kali ini Dan semoga bisa ngebantu lu Buat Pemilihan tentang Bintang 6 selektor karakter Yang udah gue rekomendasikan ini guys Nah semoga juga penjelasan gue Tentang karakter yang udah gue list ini Itu bisa ngebantu lu Dan bermanfaat buat lu Sekiranya buat di mode-mode Yang lagi lu butuhkan ini guys Oke kayak gitu aja Salam Lord Bawang Sampai jumpa big Mengenai selamat menikmati